Sekitar 10 tahun yang lalu, ada sekelompok anak muda usia 30 tahun yang merupakan seangkatan atau seumuran dengan Haji Hendrik Siregar berkunjung ke rumah beliau di Jalan Setia Budi untuk mendukung beliau mencalonkan diri sebagai asahan satu atau asahan dua. Saat itu beliau dengan santun menolak permohonan kelompok anak muda ini dengan alasan orang tua beliau memberikan syarat jika ingin maju sebagai asahan satu atau asahan dua wajib lebih dahulu duduk sebagai anggota Dewan di DPRD Kabupaten Asahan. Langkah atau tahapan-tahapan itulah yang kemudian diikuti oleh Hendrik Siregar yang akhirnya berhasil duduk sebagai anggota Dewan di DPRD Kabupaten Asahan pada tahun 2014. 2014. Itu periode pertama beliau duduk sebagai anggota Dewan. Haji Hendrik Siregar SH kelahiran 1 Juli 1975. Beliau memiliki satu orang istri dan tiga orang anak. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1988 menamatkan dari SD 010083 kisaran kemudian pada tahun 1991 menamatkan pendidikan setingkat SMP di SMP Negeri 1 kisaran kemudian tahun 1994 beliau tamat dari SMP Negeri 1 kisaran. Sarjana hukum yang disandang beliau diperoleh dari Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2000. Pada periode kedua sebagai anggota Dewan sampai hari ini 2020 beliau dibukakan jalan untuk duduk menjadi Asahan 2 periode 2020-2024 dengan berpasangan bersama Hajah Nurhajijah Marpaung SHMH dengan langkah awal mendaftarkan diri dari DKPUD Asahan. dengan dukungan tiga partai, Gerindra, PKS, dan PKB dengan total kekuatan 13 kursi mereka mencoba untuk menjadi Asahan 1 dan Asahan 2 di Pilkada Asahan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Dukungan dan eforia pendukung 10 tahun yang lalu sampai pada saat inilah yang membuat semangat Henry Sregar menggebu-gebu. Mari kita ikuti pidato beliau di depan posko pemenangan Nuri di jalan setia. Dan keinginan kita bersama serta doa-doa kita bersama maka akhirnya apa yang kita inginkan dan kita niatkan serta cita-citakan ini pada saat ini sudah mulai kita buka pintunya dengan mendaftarkan diri di KPUD. Kita berharap ini langkah pertama yang sudah kita lalui. Kita sudah buka pintunya melalui satu kunci dan insya Allah kunci berikutnya kita akan buka. Dan mudah-mudahan kami juga berharap jangan kita merasa sudah puas kita sudah mendaftar karena niat kita tidak hanya mau mendaftar. Niat kita mau menang. Mau menubah Asahan ini dengan baik. Mau merubah Asahan ini dengan baik. Jika keinginan kita sama maka sama-sama kita harus berjuang. Terlebih-lebih kita berdoa kepada Allah Tuhan yang mahasisah karena tidak ada kemampuan yang lain kecuali kemampuan Allah untuk merubah. Kami senantiasa berdoa dengan apa yang sudah kami lakukan. Ikhtiar itu penting dan harus kita lakukan. Tapi doa itu jauh lebih penting karena doa akan sampai duluan dibandingkan dari ikhtiar yang kita lakukan. Maka senantiasa kita berdoa dan mohon kepada Allah sampaikan semua niat kita ini dengan cara dia. Karena dengan cara Allah akan lebih menakjubkan daripada cara manusia. Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jangan lupakan sholat bagi kita yang beragama Islam. Tidak ada tempat yang lain kita dekatkan kening kita ini ke tempat sujud karena itulah tempat yang paling dekat bagi Allah untuk kita bermohon. Bagi yang di luar Islam tetap lakukan sesuai dengan apa yang sudah dituntun dalam agama masing-masing. Kami berharap tetap semangat tetap berjuang sampaikan pesan ini kepada seluruh keluarga kita dimanapun berada di asahan ini. Bahwa kita akan memunculkan menghadirkan pemimpin yang baru yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat asahan ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kalau saya lama kali nanti bicara mau kata Bok Nur cepat kali menangis ini. Premen-premen melankolis ini. Hatinya teduh katanya. Jadi sekali lagi terima kasih dan terus berjuang kunci pertama sudah kita buka kita berharap kunci satu lagi akan kita lalui dan mudah-mudahan semua kunci dari setiap pintu bisa kita buka dan akhirnya kita sampai pada tujuan kita. Di sini juga kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Gerindra yang sudah kembali ke kita walaupun prosesnya sama tapi prosesnya kemudian PKB juga lebih berproses terima kasih. Terima kasih. PKS inilah yang tak akan lepas dari badan saya yang dunia hanya lepas akhirnya tidak kami akan tetap berada di barisan dakwah di asahan ini kita akan menuju kemenangan sesuai dengan moto kita niat usaha ridho iya hati Allah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nuri 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 Sampai Sampai Assalamualaikum